Intro Sahabat hikmah di balik kisah Tertangkap basah saat mengkonsumsi narkoba jenis ganja Aktor dan musisi tanah air diamankan polisi saat menggerebek rumahnya Lagi-lagi kasus narkoba yang menjerat aktor sekaligus musisi tanah air Ardito Pramono ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja Ardito diketahui sudah menggunakan ganja semenjak 2011 Mengaku sempat berhenti dan akhirnya menggunakan kembali di tahun 2020 Ardito Pramono tertangkap basah saat mengkonsumsi ganja tersebut Di kediamannya di kawasan Jakarta Timur 12 Desember 2021 Sebelum penangkapan berlangsung Ardito sempat membagikan postingan di Instagram Story Menunjukkan bahwa ia sedang berada di bar kawasan SCBD Jakarta Selatan Pembagian ganja tersebut dibuktikan dari hasil tes urin yang menunjukkan bahwa dirinya positif menggunakan narkoba Diduga tidak hanya mengkonsumsi ganja melainkan ada obat-obatan lainnya Dengan bukti 2 paket ganja yang memiliki berat 4,8 gram Satu bungkus kertas papir dan satu pil alprasolam Pil alprasolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan kepanika Artinya obat ini merupakan obat penendang yang digunakan Ardito dengan adanya resep dokter Nah itu dia setiap kita pasti pernah mengalami rasa cemas ya Seth ya Tapi kan mungkin cara menyalurkannya itu banyak Nah dalam hal ini salah satu caranya yang dipilih ternyata adalah mengkonsumsi obat gitu Kita kan pengennya alami aja gitu lah Seth Nah kalau dalam Islam apa ya obat ini sebagai gantinya tuh apa biar rasa cemas kita tuh hilang gitu Seth Pertama manusia itu kan dikasih sama Allah dua hal Jasmani dan rohani Jasmani itu ada nutrisinya Rohani pun ada nutrisinya Makanya ada siraman jasmani ada siraman rohani Kan gitu ada santapan rohani ada santapan jasmani Ini selalu berpasang-pasangan Nah Islam mengajarkan bahwa ternyata Kesehatan rohani kita juga ditentukan oleh kesehatan jasmani Makanya ini perlu dicatat oleh sahabat-sahabat hikmah bahwa Pola makan itu sangat menentukan bagaimana asupan oksigen kita ke kepala Jadi kenapa orang tiba-tiba sering cemas, sering bete Ya karena mungkin tadi kolesterolnya tinggi Kemudian asem urat dan lain sebagainya Penyakit mulai dateng Tapi ternyata tidak semata-mata karena pola makan yang tidak sehat Badan jadi sakit, enggak Kata Rasul dalam agama Islam ini kita ditentukan oleh hati Sesuatu yang ada di dalam tubuh Innafil jasadih mutuh Segumpal darah Dalam bahasa lain ada yang bilang segumpal daging Segumpal inilah yang menentukan bagaimana tubuh kita Kalau hatinya benar Kalau hatinya ini benar lurus ikut benar semua anggota tubuh Tapi kalau dia buruk semuanya pun ikut jadi buruk Ini harus saling menopang Makanya Rasulullah mengajarin posisi makan terbaik itu ketika perut kita bagi tiga Sepertiga buat oksigen, sepertiga buat air, sepertiga buat makanan Makanya kata Rasul di tengah-tengah Maka ini sangat pengaruh dalam kecemasan Santapan rohani kita ini mau tidak mau ya harus dengan Kenapa disiapkan sholat lima waktu Itu santapan rohani kita setiap hari Kalau obat kan cuma tiga kali sehari Ini spiritual kita dikasih asupan lima kali paling sedikit Bahkan yang mau nambah lagi supaya hatinya lebih tenang, enggak cemas Ada sholat Tuhan Urusannya apa nih? Enak loh jadi orang Islam Sahabat-sahabat hikmah ini Urusannya apa ya? Duit Tenang kata Allah Ada sholat Tuhan Kita minta sama Allah kalau rizkinya di langit diturunkan Kalau tertanam dalam di dalam tanah keluarkan Kalau jauh dekatkan Jadi ada pos-posnya Allah sudah setel Ada yang jomlo, gak dapet-dapet jodoh, bingung Ada dapet jodoh dua, ya Allah yang mana mau dipilih Ada istiqoro Utang gak lunas-lunas, panci gak beres-beres, sekolah bayaran gak keluar Jangan curhat dong Ustaz Iya, mumpung lu denger kan gitu Ada sholatnya, tahajud Jadi sebenarnya satu sih PRnya ya Jangan-jangan selama ini kita gak jadiin sholat sebagai sesuatu yang paling kita perlu dalam hidup Jangan-jangan kayak cuma ritual aja kebiasaan Itulah kenapa banyak cemas Akhirnya muncullah kata Allah Yang membisik-bisikan di hati itu ada dua Yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia Kalau golongan jin yang ngegodain wajar memang tugasnya mereka Ini kalau yang ribet godain temen yang juga manusia Perusahaan narkoba, lu gak gaul, lu gak pake narkoba Lu anak muda gaul dong, lu belum mantep kalau mabuk lu nyusep Pokoknya di cemen-cemenin lah gitu ya Narkotnya ini satu hal yang bikin kita akhirnya cemas Kenapa? Fondasinya tadi Maka yang dibenahin pertama adalah sholatnya dulu deh Benahin sholat dulu Itu kunci menghilangkan cemas paling awal Karena dalam sholat itu ada zikir, ada doa, ada baca al-fatihah, ada baca surat-surat yang lain Satu tempat yang sangat strategis buat kita menghilangkan cemas Selebihnya apa? Bahagiakan orang lain Sedekah Haluskan hati kita dengan berbagi Orang yang sedekah hidupnya berkah Orang pelit pasti makin sulit Ya berbagilah kepada siapapun Semakin banyak kita berbagi Semakin banyak yang ngedoain kita Dan kita pun terhindar dari cemas Nah itu tadi Takut yang berlebihan Karena itu ya sholat kusinya Dan kemudian berbagi Baik sahabat hikmah kita pasti pernah merasakan Yang mengalami Mau itu perisauan yang buruk atau yang baik Tapi selalu Selalu ambil pelajaran dari setiap perisiwa yang kita alami Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah Saya Rahmat dan Ustaz Zagifamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati